Sampah di kota Lubuklinggau terus meningkat. Diperkirakan dalam satu hari, sampah rumah tangga bisa mencapai 2 ton lebih. Sampah jika tidak dikelola dengan benar, akan menjadi masalah bagi masyarakat, karena sampah bisa membuat tanah menjadi tercemar. Sampah di kota Lubuklinggau terus meningkat hingga mencapai 2 ton lebih dalam satu hari. Sampah yang paling bajak merupakan sampah rumah tangga berupa plastik dan juga steropom hingga botol kaca. Kuna mengantisipasi lonjakan sampah di kota Lubuklinggau, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau mengerahkan sekitar 5 mobil yang terdiri dari 3 mobil diesel dan 2 mobil bak terbuka kecil. Kuna mengangkut sampah dengan 2 catwal yakni pagi dan juga siang hari. Alwi salah satu staf di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau mengatakan, dari 8 kelurahan, penyumbang sampah terbanyak berada di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan juga Lubuklinggau Timur II, kemudian diikuti oleh Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan dari semua wilayah tersebut sampah didominasi oleh sampah rumah tangga. Alwi juga menyampaikan jika saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah di TPS Liar, sehingga membuat mobil pengangkut sampah kesulitan untuk mengumpulkan sampah tersebut sehingga sampah terus menumpuk. Kalau untuk sampah sendiri, sampah apa Pak yang paling banyak Pak? Sampah itu yang menipikir yang paling banyak, sampah rumah tangga juga. Sampah jerit-jerit. Bukan sepastik-pastik, bukan saja menyanyi suara-sampahnya. Yang punya, sampah itu yang istilah-sampah bau lah istilahnya. Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga.